Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello Sweden welcome to hdmd tv channel pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang English lesson for ticket dengan tema days dalam materi desk kali ini yang pertama yang kita pelajari adalah tentang poesian poesian yang akan kita pelajari dalam materi desk kali ini ada dua yaitu is it kemudian was it bagaimana cara menggunakannya simak percakapan berikut ini what day is it today night maka bisa dijawab dengan it is Sunday yang kedua what day was it yesterday Don maka bisa dijawab dengan it was Friday the meaning of before and after apa maksud before dan after dan bagaimana perbedaan penggunaannya before yang artinya sebelum contohnya what day is it before Tuesday artinya hari apa sebelum hari Selasa maka cara menjawabnya yaitu dengan it is Monday artinya itu adalah hari Senin hari Rabu apa bedanya learn dan learns selanjutnya after atau yang artinya setelah selanjutnya after atau yang artinya setelah contohnya what day is it after Tuesday artinya hari apa setelah hari Selasa maka bisa dijawab dengan it is Wednesday artinya itu adalah hari Rabu apa bedanya learn dan learns simak video berikut ya learn itu artinya belajar learn digunakan untuk subject they we are you contohnya they learn English every Monday yang artinya mereka belajar bahasa Inggris setiap hari Senin karena subject day maka menulisnya menggunakan learn tanpa S contoh yang kedua we learn math every Friday yang artinya kita belajar matematika setiap hari Jumat karena subject we maka learn tanpa S selanjutnya selanjutnya learn learn juga artinya belajar namun disini learn ditambah S karena subjectnya kita gunakan si dan he yang artinya orang ketiga tunggal atau bisa diganti juga dengan nama orang jumlahnya satu contohnya contohnya she learns history every Tuesday karena subjectnya si maka ditulis dengan learn dengan tambahan S yang artinya dia perempuan belajar sejarah setiap hari Selasa contoh yang kedua tentang subjectnya setelah mempelajari tentang penggunaan learn dan learn perbedaannya setentang subjectnya Sekarang kita akan mempelajari dengan question-nya Contoh yang pertama What do they learn every Monday? Apa yang mereka pelajari setiap hari Senin? Maka cara menjawabnya They learn Indonesian every Monday Yang artinya mereka belajar bahasa Indonesia setiap hari Senin Contoh yang kedua What does she learn every Tuesday? Karena kita sudah menggunakan das Maka learn-nya tanpa S Cara menjawabnya She learns English every Tuesday Karena si atau orang ketiga tunggal Maka cara menjawabnya learn-nya ditambah S Artinya Apa dia perempuan belajar setiap hari Selasa? Jawabnya dia belajar bahasa Inggris setiap hari Selasa Nah untuk mengetes kepahaman kalian tentang materi hari ini Ada latihan soal untuk kalian Pertama Kerjakanlah buku paket halaman 56, 57, dan 58 di buku tukilis kalian Tugas yang kedua Ringkaslah materi yang penting dari Youtube ini Oke, I think that's all Thanks for watching and thanks for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.